kami prosedur dengan tindakan pakum pada saat mengeluarkan bayinya semakin sering seorang wanita tersebut hamil maka semakin tinggi resiko terjadinya prolaps uteri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prolaps merupakan suatu kondisi di mana organ panggul pada perempuan turun melalui liang mispi Hal ini terjadi akibat kelemahan struktur penyangga dasar panggul Salah satu organ panggul perempuan yang bisa turun ke liang mispi tersebut adalah rahim atau uterus Bersama saya Depi Pebriani, perawat yang bekerja di kamar operasi Kali ini saya akan membahas mengenai prolaps uteri Prolaps uteri itu sendiri merupakan suatu keadaan di mana jatuh atau turunnya uterus ke dalam mispi Yang disebut juga dengan prolaps incomplete Jadi dia belum keluar dari mispi Ataupun bisa keluar dari mispi Yang disebut juga dengan prolaps complete Klasifikasi dari prolaps uteri ini bisa dimulai dari stadium 1 sampai dengan stadium 4 Stadium ini tergantung seberapa panjang penurunan dari uterus melewati mispi tersebut Ada pun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya prolaps uteri adalah Dasar panggul yang lemah oleh kerusakan dasar panggul pada saat proses persalinan Atau karena sudah lanjut usia Kemudian bisa disebabkan oleh sudah memasuki masa monopause Jadi tidak haid lagi Di mana pada masa monopause ini hormon esterogen telah berkurang Sehingga otot dasar panggul menjadi atropi dan melemah Dan bisa juga disebabkan oleh faktor kehamilan Kehamilan menjadi faktor risiko Karena pada saat hamil hormon esterogen tersebut berkurang Dan mengakibatkan otot di dasar panggul menjadi lemah Kemudian pada saat hamil anak pertama Rahim mulai turun Kemudian hamil kedua dan ketiga dan selanjutnya Maka rahim akan beransur-ansur untuk turun Jadi semakin sering seorang wanita tersebut hamil Maka semakin tinggi risiko terjadinya prolaps uteri Kemudian bisa disebabkan oleh partus Atau melahirkan yang berulang-ulang Yang terjadi terlampau sering Dan dengan proses persalinan tersebut terjadi penyulit Kemudian bisa pada saat persalinan mengejan terlalu lama Kemudian bayi yang dilahirkan tersebut memiliki berat badan lebih dari 3,5 kg Dan mengalami prosedur dengan tindakan pakum pada saat mengeluarkan bayinya Serta terjadinya tarikan pada bayi pada saat pembukaan belum lengkap Hal ini bisa menjadi faktor risiko terjadinya prolaps uteri Kemudian aktivitas yang berat juga dapat menyebabkan risiko terjadinya prolaps uteri Dimana wanita yang melakukan pekerjaan berat seperti mengangkat galon Kemudian memindah kemari atau berolahraga Angkat berat lainnya di gym Juga sangat berisiko mengalami prolaps uteri Karena hal ini akan terjadi tekanan abdominal yang turun ke bawah Sehingga sangat disarankan bagi wanita yang berusia 50 tahun ke atas Untuk tidak melakukan aktivitas mengangkat beban yang lebih dari 3 kg Kemudian gaya hidup juga berpengaruh risiko untuk terjadinya prolaps uteri Dimana wanita yang kekurangan mengkonsumsi makanan yang tinggi serat Bisa mengalami konstipasi Susah buang air besar Dan akhirnya membuat wanita mengejan setiap kali mau buang air besar Kemudian memiliki berat badan yang melebihi atau obesitas Bisa terjadi risiko prolaps uteri Beberapa gejala dapat dirasakan oleh penderita prolaps uteri ini Di antara yang tentu saja merasakan suatu benda yang menganjal Atau menonjol pada area genital eksternal Kemudian rasa sakit dalam panggul atau pinggang Dan sakit akan berkurang jika di bawah borbaring Dan akan mengganggu saat berjalan dan bekerja Dan juga keluhan berhubungan intim yang terganggu Dan bisa menyebabkan terjadinya infertilitas Kena terjadinya servisitis Kemudian gejalanya juga bisa dirasakan dengan inkontinensia urin Dan juga gangguan defikasi Untuk menentukan stadium dari prolaps uteri Dokter kandungan akan melakukan pemeriksaan fisik Untuk menangani prolaps uteri ini Dokter kandungan akan melakukan terapi non-operatif Dan juga terapi operatif Untuk terapi non-operatif Ini bertujuan untuk melatih otot-otot dasar panggul Sementara terapi operatif Dokter akan mempertimbangkan di segi usia penderita Keinginan untuk memiliki anak kembali Kemudian tingkat prolapsnya Atau stadium dari prolaps uteri tersebut Keluhan yang dirasakan Dan jika terapi non-operatif tersebut gagal Demikian sedikit informasi dari saya Semoga sedikit membantu Terima kasih sudah menonton video saya kali ini Jumpa lagi di video saya yang lain Jangan lupa di-share ke media sosial kamu Stay healthy Assalamualaikum